Hai, pada saat itu aku keingat pada tanggal 22 Februari 2024 Xiaomi mengeluarkan Xiaomi 14 Ultra dan Xiaomi Pad 6s Pro pas aku masuk di Xiaomi Store Chongshin, aku langsung disambut oleh, bukan staffnya ya tapi aku disambut langsung oleh handphone nya jadi Xiaomi 14 Ultra ini benar-benar terpampang di depan malnya pasis dipajang, bukan malnya juga sih di depan store Xiaomi nya langsung tidak dipajang gitu kayak ingin melakukan bahwa ini loh monster barunya milik Xiaomi, yaitu Xiaomi 14 Ultra itu yang pertama tentu saja dia sudah menggunakan layarnya OLED bikinan TCL versi C8 dengan bentang 6,73C yang bisa terbilang cukup lumayan besar nih tapi sudah memiliki refresh rate sebesar 120Hz ya ini 120Hz ini benar-benar sudah umum banget di tahun 2024 dan untuk proteksi dari Xiaomi 14 Ultra ini yang aku tahu ya dia sudah menggunakan Xiaomi Longjing Glass apasih Xiaomi Longjing Glass itu? ini tuh sebenarnya kayak Corning Gorilla Glass tapi ini Xiaomi Longjing Glass ini dibuat oleh Xiaomi sendiri jadi mungkin pertahanannya mungkin lebih kuat, lebih kokoh desain dari Xiaomi 14 Ultra ini terbilang cukup menarik karena dari keempat sisinya ya dia memiliki layar Curve tapi Curve nya disini tuh tidak yang terlalu curam banget jadi benar-benar kayak agak tipis-tipis gitu kalau kalian tahu Google Pixel 8 Pro ya mirip-mirip seperti itulah dan jujur aku suka dengan desainnya untuk Xiaomi 14 Ultra ini teman-teman bisa dibilang untuk 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan desainnya tuh benar-benar untuk Xiaomi 14 Ultra ini mungkin masih eksis lah ya dirasa-rasa dibalik tampilan yang keren Xiaomi 14 Ultra ini memiliki spesifikasi yang gahar tentu saja dia sudah menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Genray yang 4nm yang sudah memiliki RAM sebesar 12GB dan penyimpanan sebesar 256GB UFS Storage 4.0 oh ya by the way 256GB itu paling kecil ya jadi ada yang saya versi 512GB, ada yang saya versi 1TB RAM-nya pun ada yang 16GB untuk sistem operasinya sendiri, Xiaomi 14 Ultra ini tentu saja sudah menggunakan Xiaomi HyperOS jadi ini pinggiran Xiaomi sendiri dan sudah menggunakan Android 14 yang paling terbaru di tahun 2024 Maret 2024 salah satu fitur keren yang bikin aku notice banget sih di peluncurannya pun aku lihat ini benar-benar ternotis sih tapi ini fitur ini hanya eksklusif masih dijina saja ya atau itu satelit communication jadi kegunaannya adalah jika di keadaan darurat atau kalian ada di daerah terpencil yang ada di China sini ya kalian bisa menggunakan handphone-nya tanpa harus mencari-cari sinyal menggunakan satelit pun sudah bisa ngomong-ngomong ini masih eksklusif di China saja untuk versi globalnya pun belum ada fitur 2 satelit communication ini oke langsung deh kita ngomongin soal kamera kamera Xiaomi 14 Ultra ini memiliki konfigurasi 4 kamera yang untuk lensa Ultra Wide Angle kemudian ada telephoto 3.2x ada lensa periscope 5x dia menggunakan sensor Sony IMX858 dan untuk lensa Wide-nya sendiri ia menggunakan sensor Sony LDT900 yang di omong-omong kayaknya ya itu light hunter kayaknya kayak gitu ya ia memiliki sensor sebesar 1 inci yang notabene nya sama kayak 13 Ultra dulu ya Sony IMX989 sama-sama 1 inci kemampuan merekam video 4K dan 8K nya di semua lensa buat lensa Wide-nya sendiri ia bisa sampai di 4K 120fps ini benar-benar membuat Xiaomi 14 Ultra menjadi pilihan yang top buat bikin video menggunakan handphone saja kamera depannya yaitu di 32MP yang walaupun tidak punya fitur autofocus tapi aku bisa bilang nih ya sudah mendingin lah ya bisa di 4K 60fps lho perekamannya kalau menarik ada baterai baterai itu salah satu yang penting juga ya ini ada dua tipe ya kalau yang versi Cina sendiri baterainya sebesar 5300 mAh nah untuk versi Global aku tuh agak bingung sih ini kenapa kayaknya dibedakin kayak exclusive banget ya di Cina tuh yang Global itu cuma 5000 mAh ya meskipun kacet 300 mAh gitu temen-temen tapi aku tuh kadang mikir sih kok segitunya ya sampai dibedain jauh banget kayak tadi satelit aja yang Global nggak ada adanya di Cina ini baterainya lebih besar yang punya Cina gitu untuk keduanya versi Cina dan Global ini juga sudah memiliki daya charging sebesar 90W dan sudah memiliki wear charging sebesar 80W ya kenaikannya hanya di wear charging saja entah di 50W atau 55W jaman 13 Ultra di 14 Ultra ini sudah di 80W tapi untuk charging kabelnya biasa ya sama saja kayak nggak ada beda dari generasi sebelumnya tapi ngomong-ngomong kayaknya itu bakal ada chip yang sudah di upgrade dalam batok charger-nya batok kayak gini-gini lho ya batok kayak gini itu tadi ada chipnya terus di dalam handphone-nya juga ada chipnya untuk ya biar charge-nya lebih bagus berikutnya soal harga jujur aja nih Xiaomi 14 Ultra ini harganya bisa dibilang cukup sudah naik-naik banget dimulai dari RAM 12 memory 256GB memiliki harga di 6499 Yuan atau 14,1 juta nah kalau kalian mau nambah shutter photography kit ada Xiaomi 14 Ultra ini bahkan sudah dimodifikasi lebih baru lagi ketimbang 13 Ultra dulu ya harganya masih sama sih dari kayaan dulu yaitu di 999 Yuan ya kurang lebih 2,1 jutaan nah untuk produk kedua kita langsung saja untuk melihat tayangan vlog kali ini ya 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 vlog kali ini ada nih ada vlognya juga oke ini produk kedua namanya Xiaomi T6s Pro dan ini layarnya 11,12,9 inci dan kita akan lihat satu persatu bahasanya kita ubah dulu ke bahasa Inggris nah udah oke kan bahasa Inggris oke yang pertama storage nya 256GB kok plus 8 emasnya apa aku jujur gak tau sih dan kita lihat detail infonya oke yang pertama ini Xiaomi Pad 6s Pro itu 12,4 inci RAM 8GB dan ini menggunakan Snapdragon 8 Gensu dengan Octachromex 3,19 GHz dan tentunya sudah menggunakan Android 14 seperti ini fiturnya ini agak banyak sih oke ini fitur-fitur khusus yang hanya ada di Xiaomi Pad 16s Pro ya gak tau di Xiaomi Pad lain ada atau enggak tapi ini masuk gak ada anunya sih baterai berapa gitu gak ada ya ini agak singkat banget sih jadi ini ada kak Mi Canvas ini digambar pakai Mi Pencil ya dan macam-macam lah ya ini ada kak menu pilihannya banyak ini adalah aplikasi yang khusus ya dulu di Xiaomi Pad 5 Xiaomi Pad 6 biasa gak ada Mi Canvas kayaknya sekarang udah diupdate ke HyperOS jadi ada aplikasinya nah ini kita ISO nya naikin dulu lah tentu saja ini bisa digunakan main game ya gak mungkin gak bisa buat main game dan ini ada fiturnya seperti ini jadi bisa dipakai keyboard dan keyboardnya ini khusus tidak untuk barang yang lain gitu ya karena ini layarnya 12,9 inci dan ini ditentukan oleh juga Xiaomi nya jadi dipakai keyboard untuk di Xiaomi Pad yang itu apa yang sana kayaknya gak bisa sih jadi misalnya disini-sini aja kemudian kita lihat ya bagian kanannya kita lihat bagian kanannya sendiri kita lihat bisa lihat nih ada quad speaker 1,2,3,4 nah disini ada tombol power off nya untuk nyalain dan di atas ini ada volume up, volume down dan disini ada kameranya nih bukan ada kameranya Kak Pak kalian bisa lihat disini tuh juga ada quad speaker nya dan ini sudah menggunakan USB Type-C dan charging nya kalau gak salah di berapa nih coba kita lihat compare ini lengkap ini malahan kalian bisa lihat nih disini menggunakan Snapdragon 8G itu ya bener ya nah baterai nya ternyata 10.000 mAh dan charger nya sudah menggunakan 120 Watt ini layarnya 12,4 inci di resolusi 3048 x 2032 inci LCD 144Hz sudah tersertifikasi oleh The Friendland nah ini kameranya menggunakan 32 MP menggunakan sensor OV32D jadi Omnivision ini 50 MP juga 2 MP untuk mungkin makro lah atau depth dan ini sudah sepat USB 3.2 generasi pertama sudah menggunakan WV7 5G WV kita coba lihat kameranya secara oke punya ya kalau kalian bisa lihat ini oke punya ini termasuk kualitas nya bagus sih kalau aku ngomong ya dan disini videonya juga pasti ini mentok di 4K 60fps aku percaya sih ya kan 4K 60fps untuk kamera depan 50-30fps saja ya ya jadi bener-bener gak bisa di 60fps untuk kamera depan tapi kamera belakangnya bisa dan ini menggunakan 50MP untuk kamera belakangnya seperti ini udah itu aja apalagi gak ada apa-apa lagi ya sudah itu aja nah soal harga harga dari Xiaomi 6s Pro ini memiliki berbagai varian harga dimulai dari RAM 8GB memori 256GB seharga 3299 Yuen atau 7,1 juta Xiaomi Pad 6s Pro ini juga tentu saja eksklusif ya keyboardnya gak bisa main asal sambung-sambung aja pakai yang dulu ada Xiaomi Pad 6 atau 6 Pro gak bisa atau No Max gak bisa karena layarnya 12,9 inci jadi tuh keyboardnya juga tidak bisa menggunakan yang lama-lama mungkin kalau yang versi dulu itu ada ya Xiaomi Pad 5 Pro kalau gak salah 12,9 inci itu juga kayaknya mungkin ya bisa dipasang mungkin kalau kalian minim budget pakai yang lama bisa jujur pas aku selesai vlog ini aku ngerasa add-down ya handphone makin tahun makin mahal ya aku gak bisa ngendarin fakta sih kalau harga Xiaomi itu memang bener-bener makin mahal meskipun harganya naik tapi jujur kualitas yang kali ini yang ditunjukkan adalah Laika nya akan sampai saat ini dan beberapa fitur-fitur processor nya cukup menarik sih tapi buat aku pribadi 14 Ultra ini kurang meyakinkan aku pribadi untuk membeli lagi karena aku ngerasa kok kayak gak ada bedanya sama 13 Ultra paling nambah-nambah nambah prosesor nambah-nambah ganti sensor kamera aja tapi ya mirip-mirip aja sensornya ya permainan software aja nanti palingan untuk biar lebih bagus hasilnya oke terima kasih yang sudah menonton video ini video aku nge-vlog ke Xiaomi Store Chongshin terima kasih yang sudah menonton hingga selesai dan jangan lupa untuk subscribe channel ini bagi kalian yang belum subscribe channel ini dan jika kalian suka dengan video kayak gini jangan lupa untuk like video ini dan jika kalian gak suka dengan video kayak gini yaudah share video ini aja ke teman-teman kalian dan aku Rafa Nadrian dan Pak Amit Lutiri Bye